Dari beberapa sumber informasi dikatakan kalau selingkuhan dari Fitriani ini berasal dari desa Bedali, kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dan di dalam ceritanya dikatakan ketika Fitriani lebih memilih selingkuhannya, di saat itu Supriyo berusaha untuk ikhlas. Dia membiarkan sang istri pergi tinggal bersama sang selingkuhan. Walaupun sebenarnya Supriyo ini tidak rela geng, dia sangat sakit hati dengan pilihan yang diambil oleh si istri. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jiri. Geng-geng, ada sebuah kasus geng, viral banget di Indonesia kejadiannya. Kemarin gue nemunya itu di timeline TikTok. Nah, berita ini bikin gue merinding gara-gara gue tuh sampe berpikir, gimana ya kalau suatu hari hal ini terjadi sama gue misalnya. Ini berita tentang penemuan kerangka manusia di sebuah rumah yang sudah dibeli. Jadi ada orang beli rumah, terus ketika dia mau renovasi, tiba-tiba nemu kerangka manusia. Kejadian kayak gini kan, ya tidak tertutup kemungkinan bakal terjadi sama siapa aja. Atau mungkin selama ini kita yang lagi ngontrak rumah, atau habis beli rumah, gak tau gitu ya. Di bawah lantai rumah kita ini ada apa? Ada fosil kah? Ada kuburan mungkin? Bisa aja kita mengalami hal yang sama kayak gini. Kejadian yang satu ini yang bakal kita bahas itu terjadi di Desa Bacem, Kecematan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah mungkin ada yang dari Blitar disini, coba tinggalkan komentar di bawah. Dan penemuan kerangka ini berawal dari si pemilik rumah baru saat ingin merenovasi rumah yang baru saja dia beli tersebut. Nah lalu penemuan kerangka ini teridentifikasi sebagai seorang perempuan, yang mana sudah berada di bawah lantai corcoran selama 1-1,5 tahun yang lalu. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang menggemparkan ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Sebelum kita bahas panjang lebar, kita bakal bahas dulu nih geng. Profil dari si pemilik rumah sebelumnya. Jadi sebelum rumah ini dibeli oleh pemilik barunya, rumah ini adalah milik suami istri. Jadi geng, rumah ini dimiliki oleh seorang pria yang bernama Suprio, yang merupakan warga Blitar bersama dengan istrinya yang bernama Fitriani. Nah kita bahas dulu prio ini. Jadi prio ini adalah anak bungsu dari 8 bersaudara yang kemudian merantau ke Sulawesi Tenggara. Ketika dia merantau ke Sulawesi inilah, dia bertemu dengan sang istri yang bernama Fitriani. Nah Fitriani di saat itu dinikahi oleh Suprio, itu saat dia berusia 14 tahun. Dan Fitriani ini berasal dari kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil pernikahan mereka, mereka ini dikaruniai 2 orang anak, yang satu umurnya 7 tahun, yang satu lagi 4 tahun. Setelah lama berada di daerah Sulawesi, akhirnya Suprio ini membawa sang istri untuk pulang ke kampung halamannya di Blitar. Nah mulai saat itulah mereka tinggal di Blitar. Dan itu terjadi sekitar tahun 2016. Nah rumah yang ditempati oleh Suprio ini, di desa Bacem Blitar, merupakan rumah warisan dari orang tuanya. Dan semenjak mereka menetap di Blitar, Suprio ini mencari nafkah dengan membuka warung kopi. Yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya, yaitu di desa Sidorejo. Berdasarkan penuturan dari warga sekitar, para tetangga mereka gitu ya, Suprio dan Fitriani istrinya, itu terlihat normal, harmonis, tidak pernah terlihat bertengkar. Jadi gak ada masalah di dalam rumah tangga mereka, menurut para tetangga. Tapi sebenarnya geng, yang tidak diketahui oleh tetangganya adalah, mereka ini pernah bertengkar. Tepatnya pada tahun 2021, tepat di 7 tahun umur pernikahan mereka. Nah kabarnya nih ya, jadi Fitriani sang istri, ternyata berselingkuh dari suaminya Suprio. Dan kabarnya nih geng, ketika dia ketahuan berselingkuh, dia malah memilih selingkuhannya, dan mengabaikan suaminya Suprio. Dari beberapa sumber informasi dikatakan, kalau selingkuhan dari Fitriani ini, berasal dari desa Bedali, kecamatan Ngancar, kabupaten Kediri. Dan di dalam ceritanya dikatakan, ketika Fitriani lebih memilih selingkuhannya, di saat itu Suprio berusaha untuk ikhlas. Dia membiarkan sang istri, pergi tinggal bersama sang selingkuhan. Walaupun sebenarnya, Suprio ini tidak rela geng. Dia sangat sakit hati, dengan pilihan yang diambil oleh si istri. Tetapi di dalam hal ini, ternyata pertimbangan si istri itu banyak. Jadi Fitriani ini menganggap, kalau Suprio sudah terlalu tua, karena memang jarak umur mereka, itu terpaut 10 tahun. Dan juga kan mereka menikah, di saat umur Fitriani ini masih 14 tahun. Dan ketika dia berselingkuh, dia masih berumur 21 tahun. Jadi bisa dikatakan masih sangat muda. Sehingga walaupun sudah punya dua anak, tapi masih ada rasa pengen main-mainnya. Ketika itu, entah apa yang ada di pikiran Suprio, dia malah memilih, mengantarkan Fitriani, ke rumah selingkuhannya tersebut. Bahkan di saat itu, Suprio ditemani oleh kakak iparnya, yang bernama Subagio, yang tinggal bersebelahan dengan mereka. Nah, Subagio ini adalah, salah satu orang yang menjadi saksi, kalau Fitriani benar-benar selingkuh, dan dia melihat sendiri, Suprio merelakan istrinya, untuk si selingkuhan. Nah, karena memang menurut Subagio, antara Fitriani dan Suprio ini, sama-sama tidak mau, memperbaiki hubungan mereka. Dan bahkan mereka, sudah pisah ranjang, dalam waktu yang cukup lama. Mereka tinggal di satu rumah, hanya untuk, memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Nah, di saat itulah Suprio berpikir nih, ketimbang hidupnya kayak gini, mending si istri direlakan aja, kepada si selingkuhan. Sekarang kita masuk ke dalam, kronologi eksekusi. Jadi geng, setelah diserahkan kepada selingkuhannya, Fitriani ini sudah sangat jarang, dan bahkan hampir tidak pernah, datang ke rumah Suprio lagi. Nah, padahal, kedua anaknya, itu masih sangat kecil, dan tinggal bersama Suprio. Nah, karena di dalam hal ini ya, mau bagaimanapun juga, jika di persidangan sekalipun, Suprio pasti akan memenangkan, hak asuh anak. Karena perpisahan mereka ini, dikarenakan si istri selingkuh. Nah, lalu, si istrinya ini, baru beberapa kali, datang ke rumah Suprio untuk menjenguk anak-anaknya yang masih kecil. Dan itu juga, ya bisa dihitung jari. Dan bahkan, terkadang, dia melakukan hal itu secara sembunyi-sembunyi. Ketika Suprio sedang bekerja, nah biasanya, dia akan datang ke sana. Lalu tibalah suatu waktu nih, geng. Saat itu, Fitriani ini datang ke rumah Suprio, dengan tujuan, ingin mengambil beberapa sisa barang-barangnya. Termasuk kayak baju, sepatu, tas, dan hal-hal lain lah, yang masih ada di rumah mantan suaminya itu. Dan ternyata, ini adalah momen yang bakal sangat mengerikan, yang harus dihadapi oleh Fitriani. Di saat itu, Fitriani tidak ditemani oleh selingkuhannya. Karena selingkuhannya nggak mau ribut, akhirnya Fitriani ini datang sendiri ke sana. Fitriani yang awalnya hanya berniat untuk mengambil sisa pakaian, malah jadi adu mulut ketika bertemu dengan Suprio. Tidak ada yang mengetahui, kenapa mereka bisa bertengkar di saat itu. Tapi kemungkinan besar adalah, ya Suprio kembali mengungkir-ngungkit, permasalahan perselingkuhan Fitriani. Dan di saat itu, Suprio masih belum bisa terima, kalau Fitriani ini lebih memilih sisa lingkuhannya. Nah, terjadilah cekcok di saat itu, dan biasalah, kalau udah cekcok di dalam sebuah rumah, pasti bakal main fisik. Karena mereka saling berdebat satu sama lain, dan emosi pun semakin tidak bisa terkontrol, akhirnya, Suprio pun sangat-sangat murka kepada Fitriani. Di tengah-tengah percekcokan itu, tiba-tiba, Suprio mengambil sebuah balok kayu, sepanjang 50 cm, yang ada di rumah tersebut, dan kemudian, menghantamkan balok itu, ke arah Fitriani, dengan sangat keras. Fitriani di saat itu, sontak langsung terjatuh. Dan di saat itu, tidak diketahui, Fitriani ini meninggal dunia, atau justru hanya pingsan. Tapi yang jelas, Suprio yang tidak ingin, peristiwa tersebut dilihat oleh kedua anaknya, langsung mengangkat tubuh Fitriani, dan membopong tubuhnya ke dalam kamar. Lalu setelah itu, Suprio yang mulai panik, mulai mencoba untuk melihat-lihat sekitar rumahnya. Apakah aksinya tadi, atau pertengkaran dia dengan sang mantan istri, itu ada yang mendengar atau melihat. Setelah memastikan semuanya aman, dia langsung mengunci pintu depan dan pintu belakang rumahnya. Nah, setelah itu, Suprio kembali mengecek keadaan dari Fitriani. Dia memastikan apakah Fitriani ini masih bernafas atau enggak. Namun ternyata, di saat itu, Fitriani sudah tidak lagi bernafas. Denyut nadinya juga sudah hilang, dan dapat dipastikan kalau dia sudah meninggal dunia. Ketika dia mengetahui Fitriani meninggal dunia, Suprio ini berpikir dengan sangat keras, bagaimana caranya untuk menyembunyikan jasad sang istri. Karena menurut dia, kalau sampai jasad ini ketahuan, maka dia akan dipenjara, karena sudah mengeksekusi seseorang. Di saat itu, Suprio langsung melepaskan semua benda yang ada di tubuh Fitriani. Dia melepaskan baju Fitriani, perhiasan, dan hal-hal lain. Selanjutnya, Suprio ini juga membersihkan cairan merah segar yang ternyata masih menempel di tubuh Fitriani. Di saat itu, mengucur dengan sangat banyak. Nah, setelah itu, dia mengambil sebuah selimut untuk membungkus tubuh Fitriani. Lalu di saat itu, dia belum menemukan cara yang efektif untuk menghilangkan jejak. Karena, kalau dia mengeluarkan jasad Fitriani, udah pasti nantinya bakal banyak yang ngeliat. Kalau dia lakukan pemotongan atau pemisahan satu persatu, biar jadi Lego gitu, dia nggak berani, nggak tega juga. Nah, akhirnya, satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah mengubur jasad tersebut di dalam rumahnya, alias di lantai rumahnya tersebut. Nah, akhirnya Suprio pun mencari alat penggali. Dia menggali lubang dengan kedalaman sekitar 1 meter, dan diameter 64 cm di dalam sebuah kamar yang terletak di bagian belakang rumah. Dia mulai menggali dari jam 12 siang sampai menjelang maghrib. Dan di saat itu, kedua anaknya asik bermain di depan, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sang ayah. Setelah Suprio ini selesai menggali dan dia merasa lubang tersebut sudah pas untuk dijadikan sebagai tempat mengubur Fitriani, Suprio pun langsung memasukkan jasad tadi yang sudah dia balut dengan selimut ke dalam lubang tersebut dengan posisi jasad yang duduk. Nah, lalu setelah itu Suprio juga ikut menguburkan benda-benda yang dia ambil dari tubuh Fitriani. Perhiasan, baju, semuanya dikubur di dalam lubang tersebut. Nah, setelah itu, Suprio langsung menutup lubang itu lagi dengan tanah. Dan setelah itu, dia keluar dari ruangan kamar tersebut lalu mengunci kamar itu dari luar agar tidak ada yang mengetahui. Beberapa saat kemudian, Suprio ini tidak langsung kepikiran untuk ngecor atau menutup dengan semen lantai dari lubang tersebut. Rencana untuk ngecor lubang tersebut baru terfikir dan dia lakukan setahun kemudian, yaitu di tahun 2022. Nah, jadi bisa kalian bayangkan ya, geng, selama satu tahun, dia hidup berdampingan dengan jasad mantan istrinya yang dia kubur di dalam lubang seadanya. Wah, gue gak habis pikir tuh, apa malam-malam dia gak disamperin gitu ya, apa gak ada arwah yang ganggu dia gitu, setelah apa yang dia lakukan. Dan, selama hilangnya Fitriani, itu tidak ada sumber yang menceritakan nih geng, apakah keluarga dari Fitriani tidak mencari, terus juga selingkuhannya, apakah tidak mencari keberadaan Fitriani. Harusnya kan, banyak orang yang mencurigai kalau Fitriani ini ke rumah mantan suaminya, Suprio. Nah, tetapi entah bagaimana si Suprio ini bisa menyembunyikan aksinya tersebut, jadi satu tahun itu bisa terlewat. Suprio bebas melenggang kangkung. Setelah dia mengeksekusi Fitriani, dia sama sekali tidak ditangkap dan tidak ada yang tahu kalau dialah eksekutornya. Nah, lalu singkat cerita, setelah dia menutup dengan semen atau ngecor bagian lubang tempat Fitriani dikubur, di saat itulah semuanya terlihat sangat tenang. Seperti tidak terjadi apapun. Dan setelah itu, dia tetap tinggal di sana, seolah-olah merasa masih tetap nyaman, dan seperti tidak ada kejadian apapun. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan penemuan jasad atau kerangka dari Fitriani. Nah, rumah yang ditempati oleh Suprio sekaligus menjadi makam tempat jasad Fitriani dikubur, itu akhirnya membuat Suprio menjadi tidak tenang untuk hidup di sana. Tiba-tiba dia terpikir ingin menjual rumah tersebut. Nah, tetapi karena rumah itu rumah warisan, jadi dia nggak boleh ngejual rumah itu terlalu jauh. Karena memang itu diwariskan untuk dia, memang itu hak dia. Nah, akhirnya dia menjual rumah itu dengan harga murah kepada sanak familinya. Dari beberapa sumber informasi nih, geng ya, dikatakan dia menjual kepada kakak iparnya. Jadi, dia punya kakak ipar yang bernama Sugeng Riyadi. Nah, Sugeng Riyadi ini nikah dengan kakak perempuan Suprio. Rumah ini dijual dengan harga di bawah pasaran, yaitu senilai 105 juta rupiah, dan dibayar tunai atau cash oleh kakak iparnya tersebut. Ketika ditanya mengenai alasan kenapa rumah ini dijual, padahal kan rumah ini rumah warisan. Nah, Suprio ini mengatakan kalau dia punya rencana untuk pindah atau hijrah dari desa Bacem. Dia pengen penghidupan yang baru merantau di tempat yang baru. Jadi, tidak ada alasan lain yang lebih jelas kenapa Suprio memilih untuk pindah. Dan di saat itu juga, pihak keluarganya sempat menanyakan nih kepada Suprio, apa kabar mantan istrimu? Kemana dia? Kenapa kok nggak pernah kelihatan lagi? Terus Suprio, dengan wajah seperti orang yang gelisah, dia menjawab, yang nggak tahu, kan sudah beberapa tahun. Saya tidak tinggal bersama dia, katanya. Nah, akhirnya, Suprio ini pun pindah dari rumah tersebut dan dia membuka sebuah kafe, geng. Dia buka kafe di daerah Wates, Kabupaten Kediri. Ketika dia menjual rumah itu kepada Sugeng, Suprio ini pernah berpesan kepada Sugeng kalau di bagian belakang rumah ada sebuah kamar yang sengaja dia kunci. Nah, lalu Suprio ini bilang, pesan dari almahrum orang tuanya kalau kamar tersebut, ya nggak usah terlalu sering dibuka. Nah, atas kepercayaan hal-hal goib yang sangat lumrah terjadi di Jawa, nah, akhirnya Suprio ini membuatlah cerita-cerita mistis-mistis gitu, geng. Sehingga Sugeng yang membeli rumah tersebut percaya akan pesan dari Suprio. Suprio juga menekankan. Dia bilang, kamar tersebut biasanya menjadi tempat untuk menyimpan keris dan lebih baik tidak usah dibuka daripada nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kesialan, nasib buruk, dan lain-lain lah menurut kepercayaan mereka. Sugeng yang nurut-nurut aja dengan saran dari Suprio, akhirnya dia tidak menaruh curiga kepada Suprio. Bahkan sampai dia tidak mau mencari tahu ini maksudnya apa. Benarkah ada hal goib di sana, ada keris di sana. Pokoknya dia cuek aja lah. Dia percaya aja sama adik iparnya ini. Setelah itu, transaksi jual-beli pun selesai. Rumah tersebut, seutuhnya milik Sugeng dan istrinya alias kakaknya Suprio yang bernama Domi Rotun. Tidak lama setelah itu, Sugeng melihat rumah tersebut itu dalam kondisi yang sudah tua, kurang terawat, dan dia ingin merenovasi rumah tersebut agar lebih terlihat segar, lebih terawat, dan nyaman untuk ditempati. Nah, jadilah mereka berencana untuk merenovasi rumah tersebut di hari Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Di saat itu, Sugeng tidak memberitahu Suprio mengenai rumah yang akan direnovasi ini. Nah, Sugeng langsung mengumpulkan beberapa tukang bangunan untuk merenovasi rumah tersebut. Nah, lalu, salah satu tukang mengatakan, ini kita nggak mungkin renovasi kalau salah satu kamar itu tidak dibuka, karena renovasinya itu akan melibatkan bagian kamar tersebut. Nah, jadilah setelah melakukan perundingan dan diskusi nih bersama Sugeng, diputuskan untuk membuka kamar tersebut. Nah, pada hari itu salah satu tukang langsung mencoba membuka kamar itu. Tapi, sayangnya nggak ada kuncinya. Jadilah, si tukang ini mendobrak secara paksa pintu kamar tersebut. Setelah didobrak, terbuka, dan si tukang merasa sangat kaget. Dia melihat adanya semacam corcoran atau lantai yang di semen kurang rapi, alias berbeda dengan semen-semen yang lain yang ada di ubin ruang tersebut. Lalu, karena merasa curiga, si tukang ini berinisiatif membongkar corcoran tersebut dengan niat nanti bakal di semen lagi yang jauh lebih rapi. Jadilah, Sugeng di saat itu ikut membantu si tukang untuk membongkar corcoran yang aneh ini. Nah, lalu Sugeng sempat membicarakan tentang corcoran aneh ini kepada Subagio, yaitu kakak ipar lain dari Suprio. Yang dicerita sebelumnya, gue katakan dia yang nemenin Suprio untuk mengantar si mantan istri, yaitu Fitriani, keselingkuhannya. Nah, lalu di saat itu, jadilah si tukang bangunan Subagio, sortas Sugeng, bekerja sama untuk membongkar corcoran tersebut. Ketika bongkahan dari corcoran tersebut sudah mulai dihancurkan, diangkatlah oleh si tukang dan mereka menemukan adanya tanah di sana. Dan tanah itu terlihat masih basah seperti masih baru. Nah, lalu, si tukang mencoba untuk menggali tanah tersebut dan betapa kagetnya mereka. Hal pertama yang mereka temukan adalah Rambut Manusia. Penemuan rambut manusia ini membuat mereka semakin penasaran. Dengan gemetar, mereka langsung melanjutkan penggalian dan semakin dalam digali, semakin terlihat bahwa rambut itu berasal dari kepala manusia. Lalu mereka dikagetkan. Kepala tersebut sudah menjadi tengkorak dan penggalian pun langsung dilanjutkan lagi sampai akhirnya mereka menemukan tulang belulang. Lalu, mereka bertiga sangat kaget. Mereka bertiga sangat ketakutan atas penemuan tersebut. Sugeng pun di saat itu spontan menelpon pihak kepolisian Blitar Kota dan menyampaikan laporan atas penemuan kerangka manusia tersebut. Menurut keterangan dari Sugeng, ketika ditemukan posisi kerangka seperti orang yang sedang jongkok. Di bagian dada masih ada sisa kulit yang sudah kering tetapi di bagian belakang alias bagian punggungnya sudah tidak ada kulitnya. Kuku di jarinya pun masih ada dan di dalam lubang corcoran itu mereka juga menemukan beberapa perhiasan kaos berwarna putih yang beberapa bagiannya ada noda semacam cairan merah yang sudah mengering. Pihak kepolisian yang mendengarkan laporan tersebut langsung menuju ke TKP yang mana di saat itu pihak dari Kapolres Blitar Kota yaitu AKBP Danang Setio PS mengatakan penemuan kerangka ini jelas-jelas adalah kejadian yang tidak wajar dan di saat itu jasa tersebut langsung dievakuasi dan dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut serta otopsi. Nah, otopsi dilakukan di laboratorium forensik untuk mendapatkan titik terang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu setelah pemeriksaan nih geng tim forensik dari rumah sakit Bayangkara Kediri dan Lab 4 Polda Jatim mengambil beberapa sampel dari kerangka tersebut serta bercak cairan merah yang ditemukan di pakaiannya dan berdasarkan hasil dari Lab 4 kondisi kerangka yang mulai dikubur sampai ditemukan itu bisa dikatakan kurang lebih sudah ada di sana sekitar 1-1,5 tahun dan berjenis kelamin perempuan Nah, dikatakan juga usianya itu sekitar 20 tahunan dan pihak kepolisian juga langsung mengetahui itu kerangka siapa yang mana kerangka itu adalah kerangka Fitriani karena dari hasil pengecekan DNA-nya itu sesuai semuanya Nah, mulailah pihak kepolisian menginterogasi beberapa saksi di sana mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi apa yang kalian ketahui siapa pemilik rumah ini di saat itu Sugeng sebagai pemilik rumah yang baru dia mengatakan dia membeli rumah ini dari Supriyo dan Supriyo ini merupakan suami atau mantan suami dari Fitriani yang sudah menjadi kerangka tersebut pihak kepolisian di saat itu langsung menghubungi keluarga dari Fitriani yang berada di Sulawesi Tenggara keluarga yang mendengar berita ini merasa sangat kaget karena ternyata selama ini memang keluarganya sudah mencari-cari keberadaan dari Fitriani mereka juga sudah sempat menanyakan kepada Supriyo tapi Supriyo mengatakan kalau dia sudah lama bercerai dari Fitriani dan keluarga Fitriani sudah mengetahui hal tersebut jadinya keluarga Fitriani tidak enak hati untuk menanyakan kepada Supriyo karena mereka tahu yang selingkuh adalah Fitriani keluarga dari Fitriani yang sudah mengetahui kalau Fitriani meninggal dunia dan ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan berencana untuk langsung terbang ke Blitar nah lalu berita ini menyebar ke seluruh kota Blitar para tetangga dari Supriyo di saat itu merasa kaget mereka memang selama ini bertanya-tanya kemana Fitriani pergi ya sebagian dari mereka ada yang tahu kalau Fitriani sudah tinggal dengan selingkuhannya tetapi mereka juga sempat beberapa kali melihat Fitriani ini datang ke kediaman Supriyo untuk melihat anaknya secara diam-diam tetapi sudah satu tahun lebih Fitriani tidak pernah terlihat datang ke sana di sisi lain nih geng berdasarkan keterangan ketua RT yang bernama Sunario dia memang sudah lama curiga terhadap Supriyo karena menurutnya selama ini Supriyo sudah bersikap yang sangat aneh dan berbeda dari biasanya dan menurut si ketua RT ini dia sempat menyaksikan Supriyo terlibat pertengkaran dengan Fitriani beberapa tahun yang lalu di detik-detik terakhir Fitriani masih terlihat nah dan dia juga bilang setelah dia melihat Fitriani dan Supriyo bertengkar semenjak itulah Fitriani tidak pernah terlihat lagi pihak kepolisian yang sudah memeriksa beberapa orang saksi dalam kasus ini yang mana dari keterangan 4 orang saksi pihak kepolisian akhirnya menarik kesimpulan kemungkinan besar pelakunya adalah Supriyo orang yang terakhir kali menempati rumah tersebut sekaligus suami atau mantan suami dari jenazah yang ditemukan ketika Supriyo ditangkap lalu diintrogasi Supriyo ini tidak bisa mengelak dia mengakui semua perbuatannya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dia mengaku sangat sakit hati kepada mantan istrinya tersebut dia bilang selama ini dia sangat sayang kepada Fitriani dan bahkan dia rela bekerja keras demi menghidupi keluarga kecilnya tersebut tetapi entah apa yang dipikirkan oleh Fitriani sehingga Fitriani memilih untuk berselingkuh dan bahkan sama sekali tidak mau memperbaiki hubungannya dengan Supriyo nah Supriyo mengatakan dia sama sekali tidak pernah merencanakan aksi eksekusi terhadap istrinya tersebut dia bilang itu semua terjadi secara mendadak karena kebetulan mereka bertengkar dan dia juga mengaku sangat menyesali atas perbuatannya dan di dalam kasus ini karena aksi eksekusi dari Supriyo ini bukan aksi eksekusi berencana jadi dia hanya dikenakan pasal 338 KUHP tentang eksekusi dan diancam dengan hukuman penjara selama 15 tahun nah itu dia geng cerita tentang penemuan kerangka manusia di lantai sebuah rumah yang menggemparkan warga belitar selamat menikmati